Itu tebih kan ya kan itu bu? Itu tebih ke puncak itu, ke polos Oh ke polos tembus namanya? Oh ke polosnya ya Ke polos, ke belan itu Ke polos, ke belan itu ci undi Jalan sama kub ya? Aduh kub aja jalan ini Nah Ini sumurnya disini itu kan Tuh Sumurnya dalam lumayan ya Jadi masih pakai Timbak tuh kawan Masih pakai timbak Nah ini Tempat Mandinya disini ya Masih tapi Puan itu kotkin yang tinggi selamat menikmati selamat pagi kawan-kawan Ambu semuanya yang sedang semoga teman-teman Ambu semuanya diberikan kesehatan ya dilimpahkan rezekinya sekarang Ambu Anom lagi berada di daerah Cisintok, kita akan menuju ke kampung Kampung Sempur di kampung Sempur itu katanya kampungnya gede jadi kampung terpencil tapi ada sebuah kampung di daerah sana cuma jalannya juga akses jalannya seperti ini teman-teman ya nah hari ini kita akan melihat kesana bersama iya Ambu, jadi kita kan nanti kesana ya kampung Sempur itu katanya lumayan besar Ambu kampungnya tapi dia masih alami banget katanya Ambu dia masih alami karena memang jauh dari jalan raya jalan raya jauh jadi lihat aja akses jalannya masih belum diapa-apain mungkin ya ada di sana katanya kampungnya masih seger jadi kita bisa santai-santai di sana sesegar kita hari ini Mbu ya kan cuacanya tuh lihat Mbu tuh langitnya lagi cerah Mbu ya apalagi seger gitu hari ini? ah itu seger kan semalam udah ngecas Mbu oh ngecas apa? ngecas hape ya oke kawan ya semoga ya hari ini ketualang kita bisa memuaskan untuk teman-teman semua ya video kita disana nanti kita lihat rumahnya katanya disana banyak yang masih apa panggung-panggung kita jadi yang itu yang kita hobi ya Pak ya seneng banget gitu oke Mbu kita coba lanjut kesana ya kawannya kita lanjut kesana ada apa aja di kampung Sempur ya ada singkong Mba kalau ada singkong kita beli Mbu ya ada gula merah Mba kita beli Mbu ya gitu kan duit Mba mau akong-kongok Mba oke teman-teman ya kita lanjut kita jalan kesana ayo kita berjalan sampai naik motor Mba mau naik motor apa jalan Mba? kita naik motor aja dulu Mbu ya kita naik motor aja dulu yaudah Mbu aja yang bawa ya aku mau pegang aja gini kita bawa motor kesana karena kesana katanya lumayan jauh kawan oke kawan kita ikuti terus ya Kacatur di Padesa di tepi Banten Selatan ayah desa menyongcolak pinuh buka binang kita sihan juang katelamnya bapaan hadik kadesna kiwadi datang watuna kaduah periode na anjena miharaf dehi nerus gengan cacat kamari sukan penging ridho kusti anjena rek nang tundegi ayu bakur sauyunan milih kades cihan juang rek nerus gen berjuang kacatnya mikat uang katulkan di kamar ah itu kacatur dulu bukan ya di lembut pak kade benda i iya kapan kan i sempur sempur yang badai kamar aneh itu ah biasa banyak badai ulin badai ulin kayak eh kade kapan nah ya tak sawah ngegebot Oh itu Pancasana serpi ngegebutnya itu tebihkan ya kan itu bu? Itu tebih ke puncak itu, ke polos Oh ke polos tembus namah? Oh ke polos ya ya itu Ke polos ke belah di itu, ke polos ke belah di itu Cundin Jalan sama Kiba? Atau Kiba aja jalan ini Berarti iya kampung-kampungnya bu, kampungnya pinggir jalan ungkul rumpoknya Kalau misalkan rumpoknya doang Atau itu, ayah, ayah, ayah Rumpok ayahnya Rumpok ayahnya di rumah Rumpok ayahnya di rumah Oh, ayah, ayah Rumpok ayahnya Kacatur di padesa Di tebih banten selatan Ayah desa Ngu nyongcola Dinuk buka binang kita Ngu nyongcola Ngu nyongcola Ngu nyongcola Kampung Sempur Masih banyak Pohonan tuh Pohon cengkeh masih banyak Kalau di sini ya Ini hampir Tiap halaman rumah ada pohon cengkeh nih kawan ya Kita kesana Melihat ke sebelah sana Uh, adem banget ya Terus Ini kan anginnya angin selatan nih ya Kalau daerah sini angin selatan tuh ya namanya Jadi anginnya kesini Uh, seger banget ya Adem Dan alhamdulillah kawan ya Karena kita sering berpetualang Kemana-mana ya Dari pelosok ke pelosok Dari kampung ke kampung Dari desa ke desa Namanya juga kan jug-jug lembur Nyaba desa mapai pakampungan Dan alhamdulillahnya Setiap di kampung itu Kita selalu ada yang Ketemu yang ini Apa yang kenal gitu kan Nah contohnya ini Sama si ibu ini juga Si Ambu dia kenal gitu kan Jadi katanya dulunya Dari dulu dia udah kenal sama si ibu ini ya Ini si ibu katanya mau ngegebot kawan Ya jadi manen padi tuh kan Peralatannya tuh kan udah dibawa tuh Ada termos Ada buat Masak Air gitu kan Manasin air gitu kan ya Ini apa nih aku makan ketuk nih Terus ini Gelas-gelas sama kopi sama makanan tuh ya Oh ada makanan itu Si ibu dikasih dah ya Namanya apa tuh Pais ketuk ya bu Bukan Pais galak Oh pais galak Gala-gala Akon-akon lain Lain Pais Bela simpekan Dikapaan Gila semacam penyur Gala-galak Gala-gala 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 Gala Gila Coba Bih gak saat kawan-kawan ada di kampung maki itu kawan ya balalah gerna orang kampung jadi iya dikasih kawan disuruh nyobain rasanya kayak gimana katanya ya nanti saya cobain ini iya ibu bapak mereka sawah nggak kebut kan itu berarti ibu iyalah iyalah rempelingkila iyalah berarti nggak gerbot di Sarawah di sawah maka ada sayur tangki oh mungkin lah di sawah satu umpluk tapi bu Oh batu diditunya enggak enggak ditulah buka tonggoknya ini ngali katonggoknya ayam ngali katonggok kau ujung nanya yang manggih rompok panggung nyurpein on bayi menurut survei mingkirlah nek ringa-ringa lian ukur ngegebot maksudnya kawan-kawan gitu Bu ada di kampung maki itu balalah gerbanya dan Alhamdulillah kebetulan kan ambu kenal sama si ibu ya nanti kalau kita ada waktu nanti kita mampir di sawahnya ibu ya katanya disana banyak kan banget ada empat puluh orang ada tiga rumah tanya ya orangnya sangat-sangat nggak punya banget orangnya nggak punya suami tapi mereka cari nafkah atau ngambilin apa namanya daun-daun cengkeh cengkeh yang udah jatuh itu bah di jualin katanya buat ngasih makan gitu gitu jadi keluarganya keluarga benar-benar miskin gitu makanya coba kita lihat kesanamu ya kita lihat ke ujung sana coba kita kesana ya ini kampungnya benar-benar sangat sejuk banget kayaknya ini kita ada di gunung ini kita ada di gunung nih kita ada di gunung nih masih banyak pohon cengkeh dulu disini kalau kalau kebawah turun terus nih pak banyak dong pohon apa ini pak pohon jati bukan eh manium ini mah kayaknya yang tembus dipolos di jalan teh abah ini bah masih camra buah makadil ini tuh kayaknya gitu tuh batu kayaknya ya buku santai ya itu siapa bah yang ngangkrok cantik ganteng kamu marah liat kucing liatlah kucing oh dia lari disini aku mau punya yang kucing ganteng ganteng woi abang ngapain duduk disitu woi abang ngapain duduk disitu ah seger seger ya pak ini tuh banyak singkong tunggu oh iya iya kita beli ya oh ini kayaknya bani kayaknya ini nih temen-temen kayaknya ini rumahnya yang dibilang minim tuh kayaknya coba coba ini kayaknya rumah yang dibilang sama si ibu tadi kawan ya nah tuh rumahnya udah begini ya jadi coba kita tanya ke si ibu kenal kete ayy apa itu ini cari kete ayak si teteh kete ayam mana sama mana doka jaga berhadi itu ngakak buat itu 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 pelaksana buah saja yang nek anu mana seperti yang suka buka suk dijualan tarak 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 ruput tarak 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 ini rumahnya Ibu Ijah ya tuh jadi sangat-sangat minim banget ya tuh tadi cuman dua petak doang sama tadi yang dibilang sama si Ibu di bawah sana ya tuh jadi ini kayaknya dapurnya tuh kan ini tungkunya disini tempat masaknya disini kayaknya tuh biar pilihnya juga udah pada bolong-bolong ini sumurnya disini tuh tuh sumurnya dalam lumayan ya jadi maki-makai masih pakai timba nah ini tempat mandinya disini ya jadi ini Oh suasananya seger masih seger banget ya adem enggak mau kulian ya Hai enggak mau kulian enggak mau kulian lumayan Hai enggak para enggak palingnya 500-500 enggak nyangan dendam ya yang dendam awan itu ya tipe aja nih bagi saya bosti ya enggak ada enggak aja orang sisi Oh karena mana ini kebon singkongnya nih guys ya tuh kebon singkongnya segar banget ini cuman sayang belum ada ininya katanya ini ada yang lagi ini ada yang lagi bikin ini ada yang lagi bikin eh apa tuh kurung Hai padi bongkar deh Oh iya nungguan udang dari sayanya tadi nama yang mulai ngendang dari kulam aja omben atau ayah jadi bongkardai gitunya jengsuluhnya etalamun namun kaditu kan orang terus kapolos masih jauh kan kapolos oh oh maksud berarti lamun orang rek pulang ada ketika kapolos batang kali tuduhnya kacisintok mojauh dunia Oh menjalankan kadion kan lumayan hancur kadima bagus Oh bagus kini kadir beratinya aduh berarti kedua jalan dinya ya pulang namanya oh iya mpena maut burung walaikannya banyak banyak kitnya jangan kami likin mohon kang ngerahnya di kampung di Jaya kampung Sempur ti iso ti is kasegala-gala ya mojigana di leman lagi arewe saya mengelilingi kebun ini kebun dangder ya kebun singkong tuh kalau yang senang sama daun singkong pucuk singkong nah ini dia nih seger-seger tuh kawan tuh huyu ya kawan kita ketemu sama bos PLN nih kawan nah ngasih sukennya amat kadio laju naik kebelahmana doi he orang maka karak ya kadio oh kekarak nyabak itu biasa bayang ngeplog naik mulangan nangder tadi kalau jalan mana para di pulang jamah mami kan luar Terima kasih.